Assalamualaikum sahabat semua kembali lagi di channel Kitchen Sepolan sama seperti biasanya hari ini Kitchen Sepolan akan berbagi ide bisnis cemilan modal yang sangat ekonomis dari tepung tapioca 250 gram bisa menjadi cemilan yang sangat enak yang bisa kita jual buat teman-teman yang mencari ide bisnis dengan modal yang sangat kecil maka teman-teman tonton video ini sampai habis ya Oke mas bro-mpak bro langsung saja kita mulai siapkan bahan-bahannya 250 gram tepung tapioca atau tepung kanji lalu ditambahkan sekitar 8 sendok makan tepung terigu ya 1 sendok teh garam dan ditambahkan setengah sendok teh penyedap ya kalau tidak ada rasa kaldu jamur juga bisa gunakan penyedap merek lain ya teman-teman ya dan setengah sendok teh lada bubuk seperempat sendok teh baking powder lalu selanjutnya diaduk-aduk hingga bumbu tercampur merata semua dengan tepung buat mas bro-mak bro yang baru mampir salam kenal jangan lupa dicocok tombol subscribe-nya karena masih banyak lagi ide-ide bisnis dengan yang modal sangat ekonomis yang bakal di-share di channel kitchen sepulan ini ya setelah tercampur merata lalu tambahkan 1 batang daun bawang ya atau bawang perai 1 sendok teh bawang putih halus ya yang sudah dihaluskan lalu diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata oke untuk selanjutnya teman-teman siapkan air panas mendidih sekitar 200 ml lalu disiramkan sedikit demi sedikit ke adonan tepungnya ya sambil diaduk-aduk jika masih kurang ditambah lagi sedikit demi sedikit jangan sampai kelembekan ya nanti kita susah mencetaknya buat teman-teman yang masih bingung mau usaha apa mau jualan apa di masa sekarang ini teman-teman semua bisa mencoba ide bisnis ini ya ini sangat simple sekali menurut saya sangat mudah sekali mengerjakannya dan sangat ekonomis sekali dari segi modalnya ya kalau untuk bangsa pasarnya ini sangat menjanjikan sangat banyak banyak sekali bangsa pasar yang akan kita tuju ya untuk cember ini ya ya salah satu contohnya mungkin teman-teman bisa masuk ke supermarket minima market atau toko oleh-oleh atau mungkin jualan online saja juga bisa di rumah ya atau mungkin sekitar titip di warung-warung yang dekat-dekat rumah teman-teman masing-masing warung-warung bakso warung-warung sarapan pagi kantin-kantin sekolah ya jadi menurut saya ini bangsa pasarnya cukup luas ya ini peluang yang sangat menjanjikan untuk teman-teman coba di rumah nanti ya apalagi dari segi modal sangat ekonomis sekali jadi teman-teman tidak perlu menguras kantong yang cukup dalam ketika ingin memulai usaha ya ini cukup dengan 10.000 atau 15.000 saja teman-teman sudah bisa memulai usaha ya kalau teman-teman mau keuntungan yang lebih banyak lagi teman-teman semua bisa memproduksinya secara lebih banyak lagi yang lebih masal lagi ya jadi tinggal tinggal perusia aja lebih masal dan titipkan ke banyak-banyak warung-warung atau toko-toko maka otomatis keuntungan yang akan dapat juga akan lebih banyak untuk soal rasa Insya Allah ini dijamin enak sekali teman-teman nanti bisa ekskusi dulu di rumah jadi teman-teman dari 250 gram ini dapat nanti sekitar empat bungkus ya lumayan juga dapatnya lagi nanti teman-teman bisa produksinya sampai selesai 1 kg 2 kg atau bahkan 10 kg ya otomatis itu akan lebih banyak lagi hasilnya ini adonanya udah hampir selesai selanjutnya di bagi aja lalu digilas atau digilir seperti ini ya jadi saya menggunakan rollpin atau teman-teman tidak punya bisa menggunakan botol bekas lebih bagusnya bisa menggunakan mesin ambiya ya tapi sebelum itu ditaburi tepung dulu agar tidak mudah lengket ya Nah seperti inilah kira-kira teman-teman disini saya akan memotongnya berbentuk piramid akan namanya ini Cireng garing piramid nah ditinggal teman-teman nanti tinggal kreasikan aja mau seperti apa ya ini tergantung kreativitas kita lagi ya kalau kita giling manual seperti ini memang agak-agak butuh waktu lama ya teman-teman ya kalau teman-teman bisa menggilingnya menggilasnya dengan ambiya itu akan lebih cepat lebih praktis ya yang paling penting di sini Pak kita menggilasnya usahakan setipis mungkin ya teman-teman ya agar nanti ketika kita menggorengnya lebih garing crispy ya kalau nanti ketebalan nanti dia tidak crispy kurang apa kurang menggaring hasilnya jadi usahakan ketika menggelasnya setipis mungkin makanya di sini karena menggunakan mesin ambiya itu akan lebih praktis lebih cepatlah mengerjakannya jangan lupa ditaburi tepungnya teman-teman agar tidak saling menempel satu sama lain ya ini teman-teman berbentuk piramid kan ciring karing piramid di tempat saya belum ada yang jual nih maka saya semangat kali membuatnya nih Oke dan selesai selanjutnya kita goreng aja ya Oke selanjutnya kita menggoreng disini saya memakai minyak sekitar satu kilogram ini nanti minyaknya tidak akan habis semua paling terpakai cuma sekitar 300-400 gram ya pastikan minyaknya sudah panas baru kripiknya dimasukkan ya dan sambil diaduk-aduk dibolak-balak dibolak-balik ya teman-teman ya agar matangnya bisa merata dibolak-balik seperti ini ketika gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi warnanya sudah berubah kuning kecoklatan ini tandanya sudah matang ya teman-teman bisa angkat lalu ditiriskan saja Oke sudah selesai digoreng ini sangat rapuh sekali sangat gurih sekali sangat garing sekali ya teman-teman ya sangat enak sekali nih maknyus lah pokoknya apalagi nanti ditambah bumbu brado ya itu sangat mantap sekali selanjutnya setelah dingin kita langsung kemas aja ya di sini saya menggunakan plastik standing pond itu ukurannya 16x24 jadi buat teman-teman tidak yang tidak punya mesin penciller maka solusinya bisa menggunakan plastik standing pond ya yang tidak pernah ketinggalan ini separuh satabori bumbu brado ya karena memang di daerah saya yang brado brado ini sangat banyak sekali peminatnya apalagi cemina ini dimakan dengan bakso mirbus wah itu sangat mantul sekali rasanya buat teman-teman yang mau nitip ke warung-warung kecil warung-warung bakso atau kantin-kantin sekolah teman-teman bisa kemas dengan plastik seperti ini ya untuk berat timbangannya disesuaikan saja dengan pasaran berat di daerah teman-teman ya kalau di tempat saya ini rata-rata keripik bungkus seperti ini ini beratnya sekitar 20-an ya 20 gram ya dengan harga jual ya ada yang 1000 ada 1200 jualnya tergantung nanti ini sapa keripiknya dan jangan sampai ketinggalan daun andalan ini daun jeruk nipis yang sudah digoreng kering lalu dermas-remas ya ini fungsinya nanti sebagai pengharum ya jadi ketika dibuka nih kemasan sangat wangi sekali dan aromanya tuh mantul sekali ya teman-teman bisa tambahkan sedikit saja ya dosa terlalu banyak jadi kelebihannya plastik standing point ini kita tidak perlu lagi menggunakan siler ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang tidak punya asli mesin siler bisa menggunakan plastik standing point untuk kemasan cemilan ya ini selanjutnya kita tambahkan juga di bungkusan yang kecil dan judulnya dan untuk ngepressnya teman-teman bisa menggunakan dilihan seperti ini ya ini hasilnya cukup cukup bagus kok asal teman-teman bisa lebih sabar dan lebih rapi aja mengetahkan ya itu hasilnya cukup bagus jadi tidak perlu khawatir buat teman-teman yang tidak punya mesin siler ya Oke mas bro mbak bro sudah siap kita kemas jadi dari 250 gram tepung tapioca tadi itu dapatnya 3 bungkus yang kecil 4 bungkus yang besar ya cukup lumayan banyak ya jadi kalau teman-teman mau hasilnya lebih banyak lagi tinggal dibanyakin aja tepungnya ya Oke teman-teman semua untuk idenya udah saya bagikan dan untuk pangsa pasar yang akan dituju sudah saya share informasinya sekarang teman-teman semua tinggal bagaimana eksklusinya ya menjalankannya ya semoga informasi dan ide bisnis ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkannya sampai jumpa di ide bisnis selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh